Hey Halo Sobat ABS, ini adalah Cordless Jigsaw dari Dewalt, tipenya adalah DCS331N Ini bare unit atau unit only tanpa baterai, jadi harganya pun juga lebih murah yaitu sekitar 2,5 jutaan aja tergantung toko yang menjual Nah seperti apa build quality, fitur-fitur serta performanya? Ayo kita unboxing! Oke Sobat ABS, jadi kelengkapan pada boxnya ini, yang pertama kita pastinya dapat seder debu disini Ini seder debunya konektor ya, jadi konektornya khusus untuk jigsaw ini, jarang banget jigsaw punya konektor seder debu seperti ini Dan Dewalt ini sudah include, kemudian ada satu buah plastik bening yang seperti panas seperti ini Ini fungsinya untuk penunjuk ya, supaya kita guide gitu, guide-nya gampang untuk mengikuti garis yang akan kita potong Ada satu buah pisau, pisaunya disini ini pisau jigsaw yang tulisannya ada clean wood, kemudian 105-2 HCS Dan ini merupakan pisau jenis T-Seng, jadi seperti huruf T kayak gitu, bukan yang Yuseng ya Sobat ABS Nah ini adalah buku dan juga buku garansinya Dewalt Teman-teman kalau mempunyai produk Dewalt yang original, yang bare unit yang resmi itu pasti mendapatkan buku garansi yang seperti ini Dan garansinya Dewalt itu selama 3 tahun ya, jadi kalau teman-teman beli yang bare unit non-resmi itu tidak akan mendapatkan buku garansi Sehingga teman-teman tidak bisa klaim apa-apa tentang garansinya karena tidak ada buku garansinya seperti ini yang menandakan bahwa produk tersebut tidak resmi So pastikan teman-teman kalau beli produk-produk Dewalt bare unit yang resmi itu ada buku garansinya Sehingga teman-teman bisa klaim kalau ada apa-apa garansinya selama 3 tahun Kemudian unitnya itu sendiri, nah unitnya itu sendiri kalau kita lihat dari build quality Dewalt memang mantep ya jagonya kalau build quality Kita mulai dari untuk handle, handle-nya ini karetnya, wah digenggam nyaman banget Dan full karet mulai dari belakang, atas, depan, atas ini juga semua karet Kemudian ada trigger, dan trigger-nya ini ada safety lock-nya Kalau kita pencet dia nggak bisa ya ditekan trigger-nya karena ini memang menggunakan baterai Jadi harus ada safety ekstranya Kemudian ke bagian bawah build quality bagian yang kuningnya ini, plastik Dewalt Kita tahu sama-sama kualitasnya seperti apa Solid dan juga ini tuh rapi banget ya Baik karet-karetnya maupun plastiknya ini Kemudian di bagian bawahnya ini yang metal seperti yang warna silver Nah bagian depan sini ada tulisannya Dewalt plus ada lubang anginnya untuk sirkulasi udara Dan ada alasan kenapa produk Dewalt yang jigsaw ini ada bagian metal besi di bagian depannya yang warna silver ini Kebanyakan rata-rata produk jigsaw di pasaran itu menggunakan plastik ya sobat ABS Dan kalau Dewalt ini sudah menggunakan metal dan itu bagus banget kenapa? Karena dia itu bisa menambah kekuatan, ketahanan, dan kestabilan pada saat mesin itu digunakan Sehingga meskipun produk ini powernya besar tapi getarannya itu harusnya sangat minim sekali sobat ABS Dan ini lebih durable tentunya Di bagian samping ini ada hembusan angin Jadi kita tuh kadang bingung ya di bagian garis itu kalau kita mau pakai jigsaw ketutup sama debu Di sini sudah ada fiturnya mau ke atas atau mau ke belakang mungkin atau hembusannya mau sekenceng apa gitu ya Dan di bagian sini ini ada fitur untuk quick release pada saat kita mau rubah dia sudut kemiringan Jadi caranya tinggal kita kokang ke samping, dimajukan ke depan, dan kita bisa miringkan pisaunya dengan sangat mudah Dan ini di bevelnya dua arah ya, dua sisi kayak gitu Kalau sudah nanti tinggal kita kembalikan dan dikunci kembali Nah ini bagian samping yang sebelah sini kiri itu ada pendulum Fitur pendulum ini penting banget ya sobat ABS Jadi fungsinya dia nanti itu kalau di 0 gini dia pendulumnya itu menekan ke depan Jadi motong lurus tuh bagusnya di 0 Kalau semakin ke atas, 1, 2 semakin tinggi, ke 3 misalnya dia pendulumnya ini Yang bagian ini Nah ini Ini tuh semakin ke belakang Jadi pisau itu seperti tidak ada penyangga di belakang sehingga dia lebih free Kalau mau motong curve, motong meliuk-liuk itu gampang banget pakai Atau paling tepat menggunakan pendulum nomor 3 Namun hasilnya kalau kita motong meliuk-liuk di angka 3 ini pendulumnya Dia itu mudah meliuk tapi hasilnya kasar, jerabut-jerabut Sedangkan kalau kita pasang di nomor 1 atau 0 Meliuk-liuknya agak susah, radiusnya lebih sempit jatuhnya Meskipun pisaunya kecil Tapi hasilnya clean Nah ini bagusnya, kalau di 0 kayak gini itu untuk motong yang lurus Jadi bisa lebih strict gitu Dan hasilnya juga clean Kalau kita ke depan sini Itu dia ada safety untuk tangannya Jadi ada kawatnya seperti ini Supaya tangannya juga nggak masuk ke dalam Kemudian di bagian bawahnya pendulum tadi itu ada Seperti register number gitu ya Ini original Dan karena dia itu bare unit, tidak include baterai Maka saya harus ada baterai duluan di rumah Nah baterai apa yang cocok untuk dewalt ini? Kalau kita lihat disini kan XR ya Bukan XR yang flexvolt Jadi meskipun dia ini baterainya XR Yang biasa kita pakaiin baterai flexvolt pun juga masuk Nah disini saya juga sudah punya contoh baterai XR yang biasa seperti ini Kemudian ini yang power stack Yang terbaru dari dewalt baterainya Kemudian ada juga yang flexvolt yang seperti ini Ini bahkan yang 9Ah ya Sobat ABS Nah apakah bisa masuk? Kita coba dulu yang XR biasa Oke bisa masuk Nyala Kemudian selain baterai 4Ah seperti ini Tentunya juga baterai yang 2Ah Karena baterai yang 2Ah ini pasti sangat umum banget Dan banyak teman-teman yang punya Langsung aja kita cobain Dan tentu saja Pastinya bisa ya Sobat ABS Kemudian kalau teman-teman punya baterai yang terbaru dari dewalt Yaitu yang power stack Ini juga bisa menyala Dan Kalau teman-teman pakai yang flexvolt Yang voltasenya bisa fleksibel Bisa menyesuaikan dengan unit yang ada Itu juga Bisa masuk dan Mau menyala juga Gitu ya Walaupun teman-teman itu di rumah punya Baterai biasa yang XR Ataupun pernah punya flexvolt baterainya yang seperti ini Itu bisa semua dipakaiin di Produk yang jigsaw DCS331N Yang seperti ini Sekilas kalau kita lihat di boxnya Ini pertama ada Gambar jigsawnya Jadi tidak include baterai Bare unit Kemudian ini ada tipenya DCS331N XR Lithium Ion Bisa dipasangin baterai flexvolt juga Disini logo dewaltnya Dan Disini ada tulisan Dewalt Service Center-nya itu Sampai 3 tahun Garansinya Dan kalau dilihat di bawah sini Disini ada beberapa logo ya Termasuk yang Ini ada 10mm 135mm Ada hembusan angin yang tadi itu 400MWO Dan 0-3000 Protection per minit Dan ini maksudnya Tidak perlu menggunakan kunci lagi Pada saat kita mau lepas dan pasang pisau Dan ini ada bisa disambungin ke sudut debu 26mm untuk radius ngejiknya Kemudian bisa bevel sampai 45 derajat bulat-balik Dan pendulumnya itu 0-3 Untuk di bagian belakangnya ini sama saja ya Oke sekarang Kita akan cobain memasang pisaunya Pertama kita akan coba pasang Guide-nya yang ini ya Nah seperti ini Kemudian kita coba untuk pasang pisaunya Dengan cara menarik tuas yang ada disini Dan pisaunya tinggal dimasukkan aja dari bawah Seperti ini Nah kalau sudah masuk tinggal kita release aja Dan dia sudah mengunci dengan kuat Lalu untuk sudut debunya Kita juga bisa pasangkan di bagian sini Nah tinggal dimasukkan saja Ini nanti akan masuk ke dalam Dan ada pengait disini yang akan mengunci Kalau kita dorong lagi Klik gitu Untuk melepas juga gampang Kita tekan pengaitnya Sama kita tarik ke belakang Oke ya Seperti itu Oke lalu kalau dicoba dimiringkan pisaunya Tuasnya tarik ke samping Base plate-nya ini kita majuin ke depan Dan kita bisa putar ke samping Dan ini kliki ya Ada suara klik-kliknya gitu Ini maksimum di 45 derajat Ada di 30 dan 15 juga bisa Nolnya disini Kalau sudah kita coba tarik ke belakang ya Kita kunci lagi seperti itu Oke coba kita pasangkan baterainya Kebetulan saya punya yang 20V 5Ah power stack Kita cobain langsung Seperti ini Untuk pisau sudah kita set 90 derajat ya Ini penting soalnya Supaya hasil potongannya bisa lurus Dan saatnya kita cobain Mesin ini Oke sobat ini saya tidak colokin Ke sedot debu Dan ini variable speed ya Kalau untuk triggernya ini Jadi tergantung kita nekennya Nekannya pelan ya Pelan seperti ini Nekannya kenceng Dan hasilnya juga Larinya kenceng juga Yaitu maksimum di 3000 rotation per menit tadi Kita cobain motong lurus Ini kayu meranti Tebelnya sekitar 3 cm Ini pendulumnya di angka 0 Oke jadi Motongnya bisa lurus Kalau saya lihat Ini teman-teman bisa cek Ya lurus banget motongnya Nggak ada gapnya sama sekali Dan hasilnya clean cut Sesuai dengan jenis pisaunya tadi Kemudian di bagian bawah Yang satunya sedikit ada jerabut Tapi kalau dibersihkan Mudah So far so good ya Dan tadi waktu motong Garisnya tidak tertutup Karena ada fitur blowernya ini tadi Kemudian untuk potongan kedua Saya akan coba tes untuk meliuk-liuk Seperti ini Ini pendulumnya saya ganti di nomor Dua gitu ya Supaya masih clean Tapi meliuk-liuknya lebih gampang Oke disini terlihat gosong ya Karena saya memaksa sekali Untuk meliuknya Sedangkan pisaunya itu Lebih lebar daripada yang Seharusnya kita Coba liukkan gitu ya Ini saya coba ganti Untuk mata yang lebih kecil Yang lebih tipis ya Supaya Dia lebih mudah untuk Belok-beloknya Nah untuk pisau yang kecil ini Opsional aja ya sobat ABS Kalian bisa beli di luaran Dan ini tidak include Dalam paket pembelian jigsaw yang ini Udah saya ganti Dengan mata yang lebih kecil Ini kelihatan bedanya ya Dan kita coba Untuk motong meliuk-liuk Pada kayu meranti 3 mili 3 seti Oke hasilnya bisa lebih halus Jadi teman-teman bisa berkreasi Dengan mata pisaunya Kalau memang menghasilkan Potongan tertentu ya Seperti curve Atau lurus maksimal Dan lain-lain Selanjutnya disini Saya ada kayu Triplek Plywood 18 mili Saya coba potong juga Untuk curvingnya Terima kasih telah menonton Sampai gak bisa dilepas ya Saking dia meliuknya itu radiusnya kecil banget Nah dan hasil potongnya pun Tergolong halus Sobat ABS Kalau kita coba sekali lagi Motong lurus Pendulumnya kembali Saya akan gunakan Di nomor 0 Biar hasilnya Bisa lurus Ini kalau kita ukur Hasilnya bisa lurus ya Terima kasih telah menonton Nah ini dia Sobat ABS Jadi Dengan adanya Base plate plastik tambahan Di bawah ini Itu membuat material apapun Yang kita potong Seperti melaminto Kayak gini HPL Ataupun akrilik Itu dia tidak tergores Dan tidak terluka Tidak melukai bagian ini ya Jadi ini bagus banget sih Ada tambahan seperti ini Oke mantap Oke sobat terakhir Kita mau cobain Motong 45 derajat Jadi kita Rubah dulu sudutnya Di 45 Dan tinggal di kunci saja Oke ini dia Hasilnya Kalau kita gabungkan Gampang banget Untuk membuat potongan 45 derajat Pakai jigsaw ini Seperti ini Ini udah jadi 45 derajatnya Keren sih Oke sobat ABS Teman-teman sudah lihat Gimana kinerja Dari DeWalt DJS331N Jigsaw ini Yang dijual bare unit Tanpa baterai Jadi hanya unit only Dan ini bisa Membuat harganya Jauh lebih murah Daripada yang full set Tapi pastikan Teman-teman Kalau membeli Bare unit yang resmi Seperti ini Nanti teman-teman Akan dapat Buku garansi Seperti ini Garansinya selama 3 tahun Dan teman-teman bisa Klaim kalau mempunyai Buku garansi Seperti ini Kalau teman-teman beli Yang bare unit Tanpa buku garansi Artinya tidak resmi Dan teman-teman Tidak akan mendapatkan Service dari DeWalt yang selama 3 tahun tersebut Nah tadi sudah kita cobain Di kayu yang keras Kemudian kayu plywood Ataupun kayu Melaminto ya Jadi ada lapisan Melamintonya Dan semuanya Aman Bekerja dengan baik Jisonya Produknya ini Powerful Tetapi dia itu Smooth Minim getaran Dan ini bagus banget ya Tangan kita tidak Merasa capek Pertama bagian karet-karetnya ini Sudah bisa meredam getaran Kemudian triggernya ini Dia juga variable speed Jadi bisa menentukan Seberapa cepat Ataupun seberapa lambat Yang kita mau Untuk pemotongannya Dan ada fitur safety-nya Jadi tidak bisa dipencet nih Triggernya Mengingat dia kan pakai baterai Jadi gampang kepencet Tapi kalau ada fitur Safety-nya seperti ini Safety lock-nya Dia itu lebih aman Untuk safety Nah di bagian depan sini Sudah ada quick release Yang tadi saya sebutin Dan ini wajib banget Ada di sebuah Jigsaw Terutama jigsaw yang premium Seperti di world ini Karena dia akan mudah sekali Kita pakai untuk membuka Dan menutup Atau memasang Dan melepas si pisaunya Dan di bagian sebelah Samping sini Ada fitur blower Untuk mengembuskan angin Di bagian depannya pisau Sehingga pada saat Kita garis itu ya Papannya kita potong Itu tidak tertutup oleh debu Dan ini fitur yang Menurut saya juga Lumayan bagus ya Untuk sebuah jigsaw Dan fitur yang ada di depan sini Pendulumnya Ini juga berfungsi dengan Sangat baik Tergantung dari settingan kita Mau memotong curve Atau memotong lurus strike Kayak gitu Ini bisa banget Kemudian yang gak kalah penting Itu ada di bagian depannya Jigsaw ini Yang warna silver ini Ini itu besi plat Yang memang sengaja ada Di bagian depannya jigsaw ini Karena rata-rata jigsaw yang lain Itu menggunakan Material plastik ya Sobat ABS Jadi material plat Seperti ini Yang dari besi ini Bisa membuat Kekuatannya lebih bagus Durabilitynya lebih baik juga Dan untuk kestabilan Sehingga tadi itu Rasanya getarannya Memang minim banget Tapi powerful banget Kemudian yang gak kalah penting Di depan juga ada Fitur untuk safety ya Ada guide seperti ini Supaya tangan tidak gampang masuk Dan fitur yang mungkin Teman-teman banyak yang gak tau Ini ada Base plate safety Yang warna hitam ini Ini dari plastik Ini fungsinya adalah Untuk melindungi bagian Permukaan material yang kita potong Seperti melaminto Yang sudah kita coba tadi Ini bisa juga untuk safety Pada bagian permukaan HPL Ataupun akrilik Supaya tidak tergores Dan ini bisa dilepas Ataupun Dipasang ya Sobat ABS Jadi kalau mau dipelepas Ya berarti ini Base plate-nya langsung besi gitu Kalau mau terlindungi Bisa dipasang Base plate yang warna hitam Yang dari plastik ini Kemudian fitur untuk Memiringkan pisau Itu juga gampang banget Cara aksesnya Tinggal kita tarik aja Tuas ini ke samping Dan kita dorong Base plate-nya ke depan Lalu kita bisa Arahkan Mau sudut berapa Dan ini dua arah ya Untuk kemiringannya Bisa ke kanan Maupun ke kiri Kayak gitu Kalau sudah tinggal kita tarik ke belakang Lalu kita kunci lagi Menggunakan tuas yang ada disini Nah Sobat ABS Jigsaw cordless seperti ini Terkadang itu bisa menjadi Penyelamat saya Ketika sedang install sesuatu Ketempatnya klien Seperti memasang kitchen set Ataupun memasang lemari Yang harus masuk ke dalam dinding Karena kadang-kadang Kita itu harus memotong Sebagian furniture tersebut Supaya fit masuk ke dalam dinding Kadang-kadang juga Kita harus naik-naik ke atas Dan kalau menggunakan baterai Seperti ini Jauh lebih fleksibel ya Dan tidak takut juga Listrik akan nge-trip ya Terutama kalau untuk apartemen Gitu yang listriknya Sangat rendah sekali Di unit-unit tertentu Tentunya ini sangat membantu sekali Dan sekarang ekosistemnya Dewalt itu sudah mantap sekali ya Sobat ABS Jadi mereka sudah resmi Memasukkan produk-produk Yang bare unit Dijual hanya unitnya saja Tanpa baterai Dan itu resmi Dan pastinya Jauh lebih murah harganya Daripada yang full set Tapi tentunya teman-teman Sudah punya dulu ya Produk-produk Dewalt Yang berbaterai lainnya Ataupun kalau belum punya Mereka jual kok secara resmi Baik baterai yang 2Ah 4Ah Yang power stack seperti ini Yang terbaru Ataupun yang flex volt Mereka jual juga secara resmi Jadi teman-teman bisa bebas sekarang Mau beli unitnya saja Mau beli baterainya saja Atau beli yang full set Juga sudah ada sekarang Tersedia di Indonesia secara resmi Nah oke sobat ABS Itu dia review saya Atau ulasan saya Tentang produk terbaru dari mereka Yaitu Dewalt DCS331N Jigsaw ini Yang bare unit Teman-teman sekarang sudah bisa Membelinya secara resmi Dan buat teman-teman yang mau Tahu apa itu Dewalt Silahkan langsung aja Follow Instagramnya Di sini ya Kalian bisa follow Ataupun silahkan juga Subscribe ke Youtube channelnya Mereka di sini Di sana juga banyak sekali Ulasan-ulasan menarik Tentang produk-produk terbaru Dari Dewalt Yang baru maupun yang lama Ada banyak sekali reviewnya di sana Terima kasih sudah menonton Semoga video kali ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Ciao